Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 7A Gimana kabar pagi hari ini? Baik ya, sehat? Masih semangat? Masih ya Untuk materi matematika Kita lanjutkan bab 3 bentuk aljabar Buka alaman 24 Bab 3 Bentuk aljabar Sudah dibaca tadi? Sudah ya Disini ada bentuk aljabar 2X ditambah 5Y Ditambah 7 Nah disini 2 dan 5 Itu namanya koefisien Koefisien itu adalah nilai dari variable Diingat? 2 dan 5 Disini adalah namanya apa? Koefisien Nah koefisien itu nilai dari variable Nah variable itu apa? Variable itu bisa berupa huruf Hurufnya terserah A, B, C, D sampai Z Nah biasanya yang digunakan yaitu X dan Y Namanya apa? Variable Nah diingat kalau koefisien nilai dari variable Atau nilainya di sampingnya variable Ya Kalau variable itu hurufnya Jelas ya? Yang ini Namanya apa? Konstanta 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 Yang tidak mempunyai variable Contoh Tentukan koefisien, variable, dan konstanta Koefisiennya berapa ini? Koefisiennya? Dua dan Tiga Nilai dari variable Terus variable 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 A dan B Konstanta Konstantanya Negatif Lima Jangan lima Disini ada negatif Kalau disini positif Bisa ditulis lima Gitu Ya Kalau tandanya negatif Yaitu Ditulis negatif lima Jelas ya? Saya ulangi Untuk koefisien tadi apa? Koefisien Nilai dari Variable Nah variable itu adalah Berupa Huruf Kalau konstanta Nilai yang tidak mempunyai Variable Contoh lagi Koefisiennya? Berapa koefisiennya? Padan Padan Negatif lima Ya Bukan lima Kalau positif Ditulis empat dan lima Kalau negatif Negatif Variable Berapa koefisiennya? Berapa koefisiennya? X dan Y X dan Y Konstantanya? Negatif 10 Negatif 10 Negatif 10 Jelas? Jelas? Bisa ya? Disuruh menentukan koefisien Variable Konstanta Bisa ya? Bisa ya? Bisa Operasi Operasi Pada Bentuk Aljabat Penjumlahan Yang pertama Penjumlahan Dan Pengurangan Nah Untuk penjumlahan Dan pengurangan Itu sama operasinya Bisa diselesaikan Apabila Mempunyai Suku yang sejenis Maksudnya Suku yang sejenis Itu yang mempunyai Variable Yang sama Contoh 3X Ditambah 5X Dikurangi 1 Bisa disederhanakan Dioperasikan Atau diselesaikan Yang mempunyai Suku sejenis Suku sejenis Itu yang mempunyai Variable yang Sama 3X Ditambah 5X Berapa? 8X Bilangannya Dijumlahkan Variable Tetap Ya Nah Disini Tidak ada Variable Ditulis Ulang Ini hasilnya Jelas Terus Contoh lagi 6Y Dikurangi Y Ditambah 6 Berapa? 6Y 6Y Dikurangi Y 5Y 5Y Ditambah Jelas ya? Jelas ya? Contoh lagi Jumlahkanlah Jumlahkan 3X Dikurangi 1 Dan 2X Dikurangi 5 Jumlahkan Berarti 3X 3X Ditambah 1 Dan 2X Dikurangi 5 Berarti 3X Dikurangi 1 Jumlahkan Berarti Ditambah 2X Dikurangi 5 Jelas ya? Jumlahkan 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 Berarti Ditambah Jadi Berapa? 3X Ditambah 2X 5X Negatif Negatif 1 Negatif 5 Jadi Negatif 6 Jelas ya? Jelas Terus Misalkan Kurangkan 3X Dari 6X Dikurangi 5 Nah Kalau Jumlahkan Itu Tandanya Dan Dan Berarti Ditambah Kalau Kurangkan Berarti Disini Ada Kata Dari 3X Dari 6X Dikurangi 5 Berarti Caranya 6X Dikurangi 5 Kan Negatif 5 Dari 3X Dari 6X Dikurangi 5 Berarti Dikurangi 3X Jadi Berapa Ini 6X Dikurangi 3X 3X Terus Dikurangi Jelas ya Untuk penjumlahan dan pengurangan Caranya Gini Kita lanjutkan Perkalian Perkalian Langsung Contoh 3X 2X Tanda kurung Itu artinya Kali Berarti 3 kali 2X Berapa 6X Terus 4X Kali 2X Ditambah 1 Caranya 4X Kali 2X 8X Kuadrat Ya Karena Disini X 2 Dikalikan Berarti X Kuadrat Beda Kalau ini Tanpa X 4 kali 2X 8X Ya Kalau 4X Kali 2X Yaitu 8X Kuadrat Terus 4X Kali Positif 1 Positif 4 Jelas Contoh Lagi Negatif 5 Kali 6X Dikurangi 2 Berapa Negatif 5 Kali 6X Negatif 30X Negatif 5 Kali Negatif 2 Positif 10 Jelas Terus Terus Misalkan Lagi Ada Soal Seperti Ini 2X Dikurangi 1 Kali 3X Ditambah 5 Nah Perkalian Gini Caranya 2X Kali 3X 6X Kuadrat Terus 2X 2X Kali 5 Berapa Positif 10X Gantian ini Negatif 1 Kali 3X Negatif 3X Negatif 1 Kali 5 Negatif 5 Disederhanakan Disini kan ada yang sejenis Iya kan Ini ditulis Karena tidak ada yang Sejenis 6X Kuadrat 10X Dikurangi 3X Ditambah 7X Dikurangi 5 Jelas Contoh lagi Kalau masih bingung 3X Dikurangi 2 Kali 2 3X Ditambah 2 3X Kali 3X 9 X Kuadrat 3X Kali 2 Positif 6X Negatif 2 Kali 3X Negatif Negatif 6X Negatif 2 Kali Positif 2 Negatif 4 Ditulis 9X Kuadrat Positif 6X Dikurangi 6X 0 Kalau 0 Berarti Tidak usah Ditulis Langsung Kesini Jelas Jelas Ada yang ditanyakan Untuk Menentukan Koefisien Variable Konstanta Dan Penjumlah Pengurangan Serta Perkalian Ada yang ditanyakan Yang bingung Silahkan bertanya Kalau tidak ada Kamu buka LKS Halaman 28 28 Nomor 1 2 3 Sampai 9 1 Sampai 9 Saja Sudah Tidak ada Yang ditanyakan Kalau tidak ada Cukup Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh